ini lebih keren lagi buat hiling Pak wih ya bener kita duduk di depan air terjun gitu sambil merenung gitu ya apa yang sudah kita lakukan selama ini ya begitu ya terjun ini ketinggiannya sekitar 125 meter dan berada masih di desa tertinggi Jawa yaitu sembungan tadi jadi dua kilometer lah dari sembungan agak turun kalau di Sikunir tadi di ketinggian 2300 meter di atas permukaan laut kalau Curug Sikarit itu ada di 1800 mdpl gitu Selamat datang di kanal podcast pariwisata Indonesia kanal podcast ini menampilkan perbincangan seputar industri pariwisata Indonesia yang mencakup informasi destinasi fakta dan berbagi pengalaman industri dari para praktisi dan pakar pelaku industri pariwisata dan saya Yonki Adhiasa sebagai host pada episode ini kami menampilkan informasi seputar destinasi dataran tinggi Dieng Wonosobo Jawa Tengah perbincangan akan dipandu host Joseph Sugeng Irianto yang akrab saya sapa dengan Kang Joseph selamat pagi para pendengar dan pemirsa sejak puluhan tahun lamanya Wonosobo dan dataran tinggi Dieng atau Dieng Plato dikenal sebagai the misty and the mystery memiliki daya tarik yang begitu memikat tapi sayang tingkat kemasyuran dataran tinggi Dieng di mata masyarakat Indonesia tidak sepopuler Gunung Bromo atau Ciater di Jawa Barat atau Tangguban Perahu bahkan senang berjumpa dengan anda saya Joseph Sugeng Irianto sebagai host pada kesempatan ini kami ingin menampilkan daya tarik dataran tinggi Dieng serta keunikannya kami akan berbincang dengan Ibu Sri Patronah Werdiyanti Ismangil Sarjana Sosial Magister Manajemen yang juga sebagai kabin pemasaran di Sparbud Kabupaten Wonosobo Selamat pagi Ibu Patronah Senang sekali kami berjumpa dengan Ibu Terima kasih Ibu sudah menyediakan waktu untuk tampil di YouTube Intowa yang tampil bersamaan dengan podcast Parwisata Indonesia selamat pagi Alhamdulillah selamat pagi semuanya Pak Joseph dan seluruh pemirsa pendengar dimanapun berada baik Bu sebelum kita berbincang ya ngobrol-ngobrol lebih lanjut izinkan saya mengetahui lebih lanjut lagi lebih dalam lagi mengenai peran dinas parwisata dan budaya Kabupaten Wonosobo ya dalam berkolaborasi dengan para pelaku parwisata untuk parwisata khususnya di Kabupaten Wonosobo baik terima kasih untuk pertanyaannya kaitan dengan kami dari dinas parwisata dan kebudayaan Kabupaten Wonosobo yang selama ini sudah berkomitmen untuk memajukan parwisata di Wonosobo karena kebetulan Kabupaten Wonosobo merupakan kota parwisata tentunya dan sudah ditambahi tahun 2021 kemarin sebagai kota kreatif jadi terus terang memang ini adalah tantangan yang berat untuk kami tetapi tidak ada yang tidak mungkin jadi kami sampai sekarang masih berkomitmen untuk itu sejak tahun 2019 kami sudah melakukan relasi atau relationship dengan seluruh pelaku parwisata di Wonosobo melalui kegiatan Wonosobo Tour Business Forum atau disingkat WTBF WTBF 1 dan WTBF 2 dilakukan di Wonosobo tetapi karena kemarin ada pandemi COVID-19 jadi kami ada vakum selama satu tahun tahun 2020 sehingga untuk tahun 2021 kita baru melaksanakan kegiatan yang kedua dan kami mendatangkan beberapa pelaku wisata dari kabupaten kota lain dan provinsi lain di Indonesia untuk datang ke Wonosobo dan kita melibatkan seluruh pelaku parwisata di Wonosobo dalam kegiatan ini kita bersama-sama mempromosikan parwisata Wonosobo berjualan melalui farm trip maupun melalui tabletop bersama-sama untuk tahun 2022 ini karena keterbatasan banyak hal karena pasca pandemi ini kami melakukannya dengan on the spot jadi mendatangi lokasi kebetulan yang kami datangi adalah di Kabupaten Cirebon kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan pada bulan Maret yang lalu ya baik Bu kita lanjutkan lagi ya berkaitan dengan topik kita pada pagi hari ini mengenai destinasi dataran tinggi dieng mungkin Ibu bisa sampaikan ceritakan gambaran dari wisata dataran tinggi dieng dan sekitarnya Bu Oke untuk dataran tinggi dieng sudah dikenal dimana-mana memang menjadi sebuah kawasan yang menjadi favorit wisatawan zaman dulu memang banyak sekali untuk wisatawan asing ataupun mancanegara yang hadir di ataupun berkunjung ke kawasan dieng ini karena memiliki pesona yang luar biasa pesona alam yang luar biasa destinasi wisata yang ada di sana juga luar biasa indahnya sejak lama saya denger Bu ada istilah golden sunrise atau silver sunrise di dieng banyak juga pengunjung Bu terutama wisatawan asing yang hunting sunrise bisa diceritakan Bu golden sunrise dan silver sunrise katakan sebagai daya tarik yang tadi alami di dieng ya karena memang ini adalah anugerah Tuhan luar biasa di yang kita bisa jumpai di dieng khususnya di Bukit Sikunir di desa sembungan desa sembungan ini sendiri adalah desa tertinggi di Jawa oh ya ya sunrise luar biasa itu kurang lebih sebelum subuh lah sebelum subuh itu harus sudah sampai di sana kalau kalau yang muslim nanti subuhan itu ada musola di di pos 2021 itu ada musola view sunrise yang terbaik itu biasanya ada di bulan-bulan Juni Juli Agustus atau di musim kemarau itu luar biasa indahnya nah golden sunrise biasanya ada di bulan-bulan gitu kita beralih ke tempat lain saya pernah mendengar Bu ada namanya kalau tidak salah tuh kawah Kijang kawah Sikidang oh Sikidang ya Kidang itu Kijang Bu ya ya kawah ini bisa lompat-lompat gitu Bu ya kawah Sikidang ini kebetulan ada di wilayah administratif Banjarnegara nah kawah ini kenapa dikatakan seperti Kijang atau melompat-lompat ini karena memang ada yang sekitar satu tahun atau dua tahun sekali itu berpindah begitu jadi berpindah tadinya ada di sini jadi di sana begitu bertambah lagi ada muncul di sana pindah tidak muncul di sebelah sana seperti itu tapi ada kawah utama yang besar di sana dan selama ini masih masih ada dan itu menjadi daya tarik yang luar biasa juga dan menjadi favorit juga untuk pengunjung pengwisata yang ada di atau yang berkunjung ke kawah Sikidang itu tadi saya jawab yang melompat-lompat itu karena memang kawahnya itu berpindah-pindah begitu jadi lompat-lompat kayak Kijang Bu ya eh saya baca di referensi Bu ya ada satu tempat yang katanya bisa menyejukkan hati gitu ya membuat tentram jiwa pemandangannya bagus sekali saya baca itu namanya telaga pinggilon penggilon telaga penggilon penggilon ya telaga warna kemudian juga ada batu ratapan telaga warna dan telaga penggilon itu bersebelahan kenapa dikatakan telaga warna karena disana itu banyak mengandung sulfur ya sulpurnya tinggi sekali tinggal kalau kena sinar matahari pantulannya menjadi warna-warni begitu dan sekitarnya tuh banyak pepohonan sehingga sejuk dan apa namanya adem lah kalau di kalau di istilahnya tidak hanya sejuk saja tapi dingin gitu nah menyejukkan hati ya betul ya menyejukkan hati nah telaga warna sendiri hari ini sekarang sudah bisa dinikmati tidak hanya kita masuk ke telaga warna tetapi dari tempat yang lain yang lebih tinggi ada dua bukit yang terkenal disana yaitu di bukit sedengkeng itu di bukit sedengkeng ini juga kalau kita naik sekarang sudah ada destinasi baru namanya diengpak disitu nah dari atas bukit sedengkeng ini kita bisa melihat telaga warna yang indah sekali dan kalau mau ngambil ya kalau punya itu mau ngambil foto bagus sekali kemudian tempat yang kedua adalah batu pandang ratapan angin itu ada di atasnya dien Plato Peter atau DPT jadi yang DPT itu sendiri tempat untuk menonton film sejarahnya dien sebelum ke mana-mana ke DPT dulu nah setelah dari DPT bisa naik ke batu pandang ratapan angin untuk melihat dari atas jadi batu yang terkenal disana batu untuk bisa selfie-selfie lah ya bisa foto-foto dan view-nya di bawah itu ada telaga warna dan telaga pengilon indah sekali tadi disebut dengan telaga pengilon bu walaupun berjambingan atau berjajaran tetapi karakternya sangat berbeda kalau telaga warna itu berwarna ya istilahnya ada pantulannya itu berwarna sedangkan telaga pengilon itu jernih seperti telaga biasa istilahnya tidak ada tidak ada warnanya begitu jadi kalau kalau mendekat ya seperti cermin gitu kita jadi melihat wajah kita sendiri masih berhubungan dengan air bu baca referensi juga nih ada curug disana bu ya ini lebih keren lagi buat healing pak ya bener kita duduk di depan air terjun gitu sambil merenung gitu ya apa yang sudah kita lakukan selama ini ya air terjun ini ketinggiannya sekitar 125 meter dan berada masih di desa tertinggi Jawa yaitu sembungan tadi jadi dua kilometer lah dari sembungan agak keturun kalau di Sikunir tadi di ketinggian 2300 meter di atas permukaan laut kalau curug si Karim itu ada di 1800 mdpl gitu curug si Karim ini airnya itu terus menggerojok nggak pernah ring walaupun di musim kemarau menggerojok mengalir gitu ya mengalir dari atas ke bawah namanya menggerojok Gerojok oh iya betul karena ada di Solo juga ada Gerojok dan Sewut ya oke ada telaga lagi yang terkenal telaga menjer atau telaga apa Bu namanya itu Bu menjer sendiri ini telaga kaldera ya dan ini luasannya juga lumayan luas ada sekitar 45 hektare kalau tidak salah dan ini sudah di apa namanya sudah dikelola lama juga oleh dinas parwisata dan kebudayaan Kabupaten Sobo juga ada Indonesia power disitu karena disitu adalah pembang untuk dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik dan untuk telaga menjer itu berada di desa Maron Kecamatan Garung nah di kawasan telaga menjer ini sekarang berkembang juga destinasi-destinasi wisata lain yang yang lebih apa ya dikemari oleh masyarakat kekinian ya karena mungkin sifatnya lebih instagramable ya sekarang dan ada atraksi yang luar biasa di sini ada kahyangan skyline itu untuk para layang di atas telaga baik-baik tadi yang itu dikenal dengan rambut gimbal Bu itu masih ada nggak sekarang Bu ya masih masih jadi konon ya konon ceritanya anak berambut gembel ini kalau di sini terkenalnya rambut gembel kalau mungkin orang-orang Jakarta orang-orang di luar Jawa itu kalau bilang gembel itu seolah-olah anak yang tidak punya dan anak jala ya begitu ya tapi ini memang kalau bahasa Jawanya gembel itu untel gitu ya untel jadi anak gembel ini adalah keturunan dari kiaiki kolodete ya salah satu pengel tiga pengelana yang saya sebut tadi ya sendiri Wonosobo termasuknya yaitu di kolodete nah ini keturunannya itu berambut gembel karena kolodete dia juga berambut gembel katanya begitu nah anak-anak ini sebetulnya dipercaya membawa supertong jadi anak-anak supertong jadi istilahnya anak yang memang harus di lindungi anak yang punya keistimewaan seperti itu oke dan yang unik lagi di dalam kita membahas kan anak rambut gembel ini kita punya tradisi ritual ritual cukur rambut gembel jadi bagaimana rambut gembel itu cukur itu tidak seperti kita ke salon ataupun ke babershop gitu ya untuk nyukur rambut begitu saja disini ada ritual khususnya Pak Joseph jadi untuk mencukur atau memotong rambut gembel ini ada tradisi yang namanya ritual cukur rambut gembel oh ya ada lagi satu tambahannya untuk anak ritual rambut gembel ini sudah menjadi warisan budaya tak benda atau WBTB oleh Kementerian Dikbud dan Ristek tahun 2016 jadi WBTB Kabupaten Wonosobo Bu pertanyaan terakhir dari kami Bu Ibu sebagai pemangku kebijakan di bidang pemasaran pariwisata Kabupaten Wonosobo kira-kira apa Bu Himbowan atau ajakan Pemkab ya Ibu kan sebagai pemangku kebijakan kepada para pelaku pariwisata khususnya di wilayah Wonosobo untuk bahu-membahu memajukan ke pariwisataan di Wonosobo Ya seperti yang saya singgung di awal bahwa selaku dinas pariwisata dan kebudayaan kami memang tidak henti-hentinya untuk mengajak berkolaborasi kepada seluruh pelaku pariwisata di Wonosobo dengan tujuan bahwa ini semua adalah untuk kemajuan pariwisata di Kabupaten Wonosobo tentunya dan kami selaku pemangku kebijakan di dinas pariwisata itu ingin sekali para pelaku wisata ini menerapkan menerapkan prosedur ya jadi prosedur-prosedur yang sudah diwajibkan oleh pemerintah dalam hal ini dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah Kabupaten terkait dengan salah satunya adalah CHSE ya terkait dengan bagaimana kita menjaga keamanan kenyamanan kesehatan para pengunjung wisata kemudian yang berikutnya karena ini adalah masih di dalam ranak era yang new normal dalam hal ini tentunya tidak bisa lepas dari protokol kesehatan masih kita terapkan dalam hal ini peduli lindungi jadi meyakinkan bahwa pengunjung wisata ini sudah divaksin dan pengelola usaha wisatanya juga harus sudah divaksin komplit atau lengkap ya Nah ini dari pemerintah kemarin sudah melakukan stikerisasi terhadap para pelaku pemilik usaha pariwisata yang pengelolanya sudah divaksin lengkap begitu jadi nanti kita bikinkan stiker aman jadi ini dengan maksud bahwa pengunjung ataupun yang konsumen yang datang itu merasa yakin bahwa kita aman untuk menginap disini untuk makan disini untuk berwisata disini begitu dan yang berikutnya adalah kepada para pelaku wisata ini kita juga memberikan pelatihan terkait dengan manajemen ya manajemen pengelolaan wisata kemudian juga melakukan apa namanya mitigasi bencana jadi pelatihan mitigasi bencana karena Wonosobo apalagi di kawasan Dieng ini memang rawan bencana begitu jadi destinasi-destinasi wisata yang berada di sana tentunya sudah harus paham bagaimana mitigasi bencana begitu jadi intinya untuk melayani secara maksimal atau prima kepada para pengunding periwisata gitu baik baik oke Bu luar biasa sekali Bu ya Ibu terima kasih maturnuhun atas waktunya terima kasih juga dan kami ajak untuk seluruh pemirsa dan pendengar dimanapun berada yuk Wonosobo aja Wonosobo aman saya Yosef Sugeng Irianto pamit undur diri salam pariwisata Indonesia Anda sudah menyimak mengenai informasi destinasi dataran tinggi Dieng Kabupaten Wonosobo dan sekitarnya pada sesi berikutnya kita akan berbincang mengenai paket wisata dimulai dari kota Wonosobo mengunjungi dataran tinggi Dieng terima kasih jika anda sudah like share dan subscribe salam pariwisata Indonesia Maju selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati